Halo Bro, jumpa lagi di IPM Motor Bro Disini saya membagi tutorial Cara mengecek atau Membaca skema atau jalur soket CDI Honda Grand atau Supra Series Atau Win Jadi untuk motor-motor Honda tipe lama Itu CDI masih begini Bro Kayak gini Ini masih mempunyai 5 kabel Jadi untuk CDI tipe Grand Supra Itu masih menggunakan CDI seperti ini semua Bro Jadi disini saya mau menjelaskan Jalur-jalurnya atau skema atau warna Dan fungsi-fungsi kabel CDI ini Bro Jadi disini ada kabel 5 Jadi untuk yang bagian kanan atas Ini bagian yang menuju ke koel Bro Kanan atas ya Ini menuju ke koel Selanjutnya yang Ini yang menghubungkan ke koel Bro ya Oke selanjutnya yang warna Kanan bawah Ini dari 10 Bro Itu dari 10 Dari mesin Untuk yang warna merah strip Hitam Ini yang dari 10 Selanjutnya yang bagian Tengah Tengah bawah ini Ini ke kontak Bro Warna hitam strip putih Ini ke kontak Jadi untuk memutus Arus Untuk memutus arus Bagian yang bawah ini Yang tengah Jadi warna Hitam serat putih ini Menuju ke kontak Selanjutnya yang atas Kiri Biru strip Kuning Ini dari Pulser Selanjutnya yang bawah Kiri Kadang Biasanya warna hijau Ini masa atau ground Jadi kita ulang Ini Masuk koel Yang bawahnya ini Sepul Warna merah Bagian tengah ini Kontak Hitam serat putih Terus yang Atas Kiri ini Dari Puser Ini dari Puser Terus yang bawah Kiri ini Ini Masa Atau Ground Jadi untuk CD ini Di Tipe Motor lama Bro Ini Di Honda Grand Supra Wind Juga Sama Bro Jadi Teman-teman Mujai Masalah Di CDI Itulah Penjelasan Dari saya Tadi Warna Dan Skema CDI Di Honda Series Semoga Bermanfaat Bro Terima kasih Bermanfaat